Intro What's going on Youtube, back again with another video Dan selamat datang lagi ke channel Ergav Dan sekarang kita akan memberikan kalian tutorial Gimana cara kalian mengupdate dari Dragon Breath kalian Menjadi Dragon Talent guys Nah sekarang aku kasih tau caranya gimana Tapi sebelum itu kalian juga harus mengetahui Kalau kalian harus punya Dragon Breathnya dulu ya Jangan sampai gak ada Dan Mastery nya udah di atas level 400 ya Baru kalian bisa upgrade menjadi Dragon Talent guys Nah dan itu juga kalian harus menyiapkan 3 juta belly Aku duitnya udah banyak Dan juga kalian harus menyiapkan 5000 fragment guys Abis itu juga nanti bakal ada skill-skill yang aku tunjukin Dan gunanya apa aja sih Dragon Talent ini guys Jadi tanpa berlama-lama langsung kita ke tempatnya aja guys Nah ini tempat spawnnya di Tertsi Tempatnya ada di Tertsi ya guys ya Langsung kita ke tempat Haunted Castle nya aja Sebenernya deket banget ya guys ya Dan juga Fire Essence ini ya sistemnya gacha ya Gachanya itu di Dead King kalau gak salah Itu tempat gacha, gacha bone Seperti aku udah kasih tau di video tutorial Apa sih itu bones atau tulang gitu ya Itu bisa menukarkan Fire Essence yang digunakan untuk dituker Dari Dragon Breath menjadi Dragon Talent Nah satu gachanya itu harganya 50 bones Dan cuma bisa 10 kali gacha ya guys ya Jadi memang agak susah Tapi menurut aku Fire Essence ini masih gampang lah ya Dan juga cooldownnya itu 2 jam ya Ini tempatnya deket banget Dari tempat spawn tadi kita tinggal lurus aja ke kiri Udah kita menemukan tempat ini guys ya Tempat yang kayak Colosseum ini namanya adalah Haunted Castle ya Jangan lupa kalian juga untuk farming-farming castle nya juga Nah ini namanya Haunted Castle Dari Haunted Castle sebenernya gampang aja Kalau udah dari masuk Jangan lupa kalian untuk spawn dulu ya Karena barangnya ini atau yang kita cari Namanya Fire Essence ini bisa hilang ya guys ya Kalau misalnya kita mati Ataupun kita DC dari server Jadi emang harus hati-hati Pastikan WP kalian tidak lagi menapa-napa ya Kalau gak nanti agak susah lagi gachanya Harus nunggu 2 jam Nah ini kita set spawnnya disini bisa Langsung kita ke tempat graveyard nya guys ya Tempat ada skeleton-sekeleton Dan kalian harus hati-hati juga Nanti malah kebunuh sama mereka Kalau kalian udah pegang Fire Essence nya Nah kita udah ada tempat nih Nah seperti tempat-tempat keburan gini Kita masuk aja ke dalam Nanti kita bakal bertemu dengan namanya Dead King Nah disini tempat kalian gacha Fire Essence Dan item-item lainnya guys ya Tapi yang kita cari adalah Fire Essence Oke kita bakal gacha terus Apakah kita dapat apa enggak Semoga kita dapat adik-adiknya Nah sekarang aku udah mendapatkan item yang kita butuhkan Yaitu namanya Fire Essence Nah itu gunanya untuk mengubah Dragon Bread menjadi Dragon Talent ya guys ya Jadi kita langsung aja ke tempat Dimana kita bisa beli Harganya sih lumayan mahal guys ya Jadi kita langsung aja ke tempatnya Tempatnya juga lumayan susah Tapi tetep berada di satu tempat ini ya guys ya Nah ini kita naik aja nih ke batu Kalau kalian punya fruit yang bisa terbang Mungkin lebih gampang Jadi aku pake Buddha aja Karena emang agak lumayan susah ya Kalau yang gak terbang Pokoknya kita kalau liat Gerigi yang paling atas nih Yang kanan Nah tempat belinya itu ada di atas-atas sini guys Nah jadi kita udah berada di Gerigi yang paling kanannya guys Setelah itu kita ngomong Sama orang yang ada disini guys Namanya Uzot Nah ini tempat untuk kita mengubah Dragon Bread kita menjadi Dragon Talent Kita langsung beli aja ya Kita langsung ngobrol Nah Kita udah bisa menukar Jadi kalau udah menukar Kita harus beli guys Langsung beli ya Jangan never mind Kalau bisa Soalnya barangnya langsung hilang adik-adik Jadi harganya itu 3 juta beli Dan juga 5 ribu fragment guys Jadi harganya lumayan mahal Tapi fragmentku karena banyak banget Karena kurang kaya di game ini guys Dengan Ya Belinya juga banyak Jadi kita langsung learn aja ya Semoga bisa langsung berubah Nah langsung berubah Jadi kalian gak perlu Pake Dragon Breadnya ke tempat ini ya guys Mau pake yang lain pun Nanti dia berubah sendiri guys Nanti bakal kita showcase Bakal kita kasih tau Skill-skillnya apa aja Dari yang Mastery 125 Sampai dengan 350 guys ya Jadi langsung aja kita ke Skill-skillnya guys Oke guys Jadi kita langsung masuk aja Ke showcase Skill-skill dari Dragon Talent Kebetulan Mastery aku udah level 351 Dan sudah mencapai Maximum level Atau Mastery Dari Dragon Talent ya guys ya Udah keunlock semua nih Skill-skillnya Jadi kita langsung Kita coba aja Dari mulai dari skill 1 Namanya Talent Lighter Kita akan coba Kayak gimana dia Oh Jadi dia sistemnya Grab gitu ya Dragon Lighter Nah Karena sistemnya Grab ini Biasanya dia Kesulitannya adalah Di aimingnya guys Ini kenapa pada disini Kesulitannya ada di aimingnya Kadang kalo gak pas Bisa gak ke Grab guys Karena ini sistemnya Grab Dan damagenya lumayan sakit ya Nah Tuh Dia langsung Ngelock orang gitu guys ya Kesulitannya adalah Aimnya guys Jadi emang harus dibutuhkan Aim yang bagus guys Dalam bermain ini ya Terus kita lanjut ke skill ZX nya guys Yaitu Ember Annihilation Kita akan coba Kayak gimana Oh Dia nge-burn kah Oh dia nge-burn guys Jadi dia Ya Lumayan damage nya Tapi dia abis itu Ada aftertaste nya guys Ada Akhirnya itu kayak gini guys Kita coba dulu ya Nah ini kita coba gak kena Tapi apinya itu Akan menyamber diri mereka juga guys Nah Kita coba Pakai maju dia Agak pinter sih dia Nah Nambah tuh guys ya Jadi emang apinya Agak sedikit ngebantu Tapi walaupun ngebantu Nggak ngebantu sih guys ya Dikit doang damage nya Oke 4000 lumayan Nah Oke Untuk PVP ini menurut aku Agak susah sih Kalau yang bisa larinya cepat Mungkin agak susah ya guys Terus sekarang kita akan lanjut ke ulti nya Itu Infernal Vortex guys Gaya gimana Apakah mudah untuk digunakan Atau malah lebih sulit untuk digunakan Kita coba ya Oke Wuh Damage nya 12.000 Gila Lumayan Cuma Nggak enaknya adalah Untuk cooldown nya itu agak lama Ya mungkin karena ulti Jadi emang biasanya agak lama Dan juga dia knockback nya jauh banget guys Coba kita Kasih lapangan yang agak jauh ya Nah ini kita coba dia Apakah knockback nya Ampe mental ke ujung dunia Hmm Bahkan sampai nggak terlihat guys Dimana Coba kita ulang lagi ya Musuhnya emang hilang guys Coba kita pakai lagi skill nya Jadi menurut aku Agak Agak kurang sih ulti nya Walaupun damage nya emang gede sih Untuk farming menurut aku bagus Kalau untuk pvp menurut aku Untuk orang yang larinya kenceng Agak susah ya Oh Salah sorry Bukan ulti itu Kita pakai ulti nya sekarang Damn Ampe depan dia Damage nya sih emang kenceng guys ya Jadi kesimpulan aku Emang ini bagus untuk orang yang Biasanya pakai skill Atau mekaniknya Atau penggunaan skill nya itu Udah jago banget ya guys ya Untuk pemula emang agak susah Karena ini mengandalkan aim Dan juga momentum Atau timing ya guys ya Apalagi skill satunya Itu untuk nge-grab nya agak susah Dan juga knockback Ini yang bermasalah banget Karena apa Susah guys Kalau udah knockback itu mager Apalagi kalau farming ya Itu mager banget Walaupun emang damage nya gede Terus ember nya juga Aftertaste nya Atau api-api terakhirnya itu Agak ya Gak terlalu ngebantu lah Tapi untuk menurut aku Damage nya ini terlalu Gede banget Ini lumayan bagus sih guys ya Cuma ya begitu aja guys Coba kita coba yang terakhir Pukulannya kayak gimana Ya pukulannya sih biasa Tapi kalau kalian mau koleksi Juga bagus ini Kalau kalian biasa main Biasa main dengan skill-skill yang susah Fruit nya mungkin kalian akan suka Dengan ini karena damage nya bagus ya guys ya Untuk pemula mungkin agak sedikit Terus perlu latihan kayaknya ya Tapi untuk koleksi Bagus banget nih guys Ada api-apinya Coba kalau ada biru-birunya Ini udah pas banget nih Sama warna aku Oke so segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan kalau ada yang pertanyaan Bisa tanya di bawah Kalau ada yang kurang Bisa dilengkapi di bawah Nanti akan aku pin Terima kasih semuanya Dan jangan lupa Kalau ada pertanyaan Mau dibuatin tutorial apa Bisa tulis di kolom komentar aja ya Biar aku buatin secepatnya So thank you for watching I'll see you guys on the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax